Hai Oke selamat malam jadi kali ini saya akan coba tunjukkan cara mengetahui berapa jumlah panjang yang kita butuhkan pada material hulu ini jadi disini kita membuat dengan hulu ukuran 25 kali 25 oke langsung saja saya tunjukkan hai 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 Oke di sini teman-teman hanya tinggal pilih pada bagian anotasi kemudian table kemudian webmen cutlist klik pada bagian ini Oke kemudian langsung klik OK Hai eh tinggal Scroll tinggal tempel di gimana temennya mau juga mau di kanan mau di kiri di sini intinya bisa diletakkan dimana saja bisa di sini bisa di sini oke tetapi kali ini saya akan tunjukkan jadi disini hanya baru terlihat total panjangnya untuk persatu potongan jadi perpotongan kemudian ini akan oke saya tunjukkan dulu untuk otot balonnya oke di sini udah ada ini perpotongannya udah ada ukurannya kemudian di sini kita lihat per nomor satu ini dengan panjang 3 meter poin 25 ini kontinnya cuma ada dua jadi untuk melihat kalau panjang total dan berapa kebutuhan besi walau tersebut kita bisa jumlahkan atau secara 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 perkalian atau langsung dengan global atau dengan otomatis contoh kalau dengan otomatis kita bisa lakukan dengan ini insert kolom right oke jadi kita bikin kolom baru di sini kemudian untuk ini kita merger dengan merger kemudian klik pada tanda jadi kursor tempelkan di huruf E dia akan terlihat seperti ini kemudian cutlist property kemudian total length nah ini panjang totalnya ini total panjang keseluruhan setelah ini dikali ini 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 tetapi apakah ini benar kita bisa cek di sini yang ini ini untuk untuk di kita insert saja nanti ini untuk cross-check nya kita hitung manual kita bikin lagi di kolom sini tapi ini kita unmerger nah kemudian kita klik di sini kita klik di sini user define kita bikin total atau subtotal oke kemudian teman-teman bisa cek di sini klik pada ini kemudian tanda equation ini zoom kemudian dikali kemudian kali kuantitinya dua oke kemudian ini lagi kita ulang lagi zoom ini kali ini oke dan seterusnya seperti itu terimakas jika 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 Terima kasih. Jadi kita akan cek apakah ini yang otomatis ini benar, kita tinggal masukkan di sini, tanda kursor, tempel di angka 7, klik kanan, insert, row below, jadi row di bawahnya. Kemudian teman-teman tinggal klik pada bagian ini, subtotal, kemudian zoom, kemudian function, kemudian zoom, kemudian klik ok. Eh sorry, kita ulang lagi, function, zoom, kemudian klik tahan, dan drag ke bawah, kemudian ok. Oke, apakah benar? Berarti totalnya benar di sini. Kita tinggal kasih presisi di sini. Di sini, presisinya kita bikin dua. Artinya dia sudah pembulatan. Jadi artinya ini, di atas 7 ini pasti dibulatkan. Jadi dia, di angka ini dibulatkan menjadi 1, 2, 6, 3, poin 8. Jadi ini dibulatkan 1, 2, 6, 3, poin 8. Artinya kebutuhan yaitu, 2 batang lebih, 260, 60-an. Jadi dia, 2 batang lebih. Artinya kita harus beli sekitar 3 batang. Untuk keperluan membuat, membuat, ini adalah tralis lah, contoh. Contoh saja, tralis. Oke, berarti ini benar. Tetapi teman-teman jika akan cross-check, bisa gunakan ini. Dan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menonton!